Oke cuy balik lagi sama gua Gany ya di tangan gua sekarang ada produk terbaru dari PX Digital Multimedia temen-temen ya ini adalah USB Type-C 3.1 hub converter ya seri UCH011 ya yang dimana ini dia 11 in one ya hub converter nya ya ini akan lebih cocok dipakai untuk laptop ya atau komputer juga bisa sih laptop layak yang dimana port-portnya itu mungkin sedikit dan butuh port lebih banyak kalian bisa pakai produk ini teman-teman ya untuk pembeliannya atau link produknya nanti gua akan taruh di deskripsi ya harganya ini kisaran 569.000 ya ada 11 port di sini temen-temen bisa lihat ya banyak tuh ya Oke dengan bahan aluminium ya bisa dipakai untuk fast charging juga temen-temen temen-temen ya Oke bisa untuk ke monitor juga ya tuh nanti kita akan jajal temen-temen ya Oke ini bisa untuk iOS Windows ya MacBook atau produk Apple atau produk Windows juga bisa ya Nah tampilan boxnya seperti ini temen-temen ya seperti box produk PX pada umumnya dan garansinya dia 18 bulan temen-temen ya Oke no plug and play ya Oke bahan aluminium alloy unit ya konektor laptop tablet smartphone with USB TFC port yang support USB 3.1 protokol Oke nah ini langsung aja kita buka ya datang ke gua masih segel barengannya langsung ini ya temen-temen ya langsung produknya dia sistemnya plug and play ya ada logo PX di tengah temen-temen ya Oke kita lihat portnya ada apa aja yang pertama ini dulu deh ya untuk colokannya dia pakai USB USB type C ya temen-temen ya oke terus disini kalau gua lihat ada USB 3 ya ini harusnya 3.0 ya kalau kita lihat di sini ya Oh iya 3.0 ya terus ini ada untuk SD card sama micro SD ya di belakang RJ45 ya untuk kabelan ini port VGA eh untuk monitor ini ada audio jack ya untuk speaker terus ada USB 3.0 lagi ada HDMI dan ada type-c yang untuk ngecas ya temen-temen ya oke dan dosa lama-lama langsung aja ini gua jajal ke laptop gua ya dan untuk laptop yang gua pakai ini laptop Windows ya temen-temen ya karena yang ada di gua juga cuma laptop ini temen-temen ya oke dan syarat utamanya agar semua port ini bisa berfungsi ya dia harus support USB type C 3.1 dulu ya si laptop kalian jadi pastiin di laptop kalian sudah support type C 3.1 gue rada lupa nih laptop gua udah support 3.1 atau belum tapi mari kita jajal aja ya oke kita akan langsung masuk ke praktek ya tadi gua udah nyoba-nyoba sedikit ya oke ah yang pertama kita akan bahas yang charger yang PD charging ini ya temen-temen ya oke untuk laptop gua laptop gua tuh dia tidak support charger yang PD 100 ya temen-temen ya jadi gua nggak bisa ngeliatin ke kalian tapi kalau misalkan kalian laptopnya support dengan fast charging yang PD 100 Watt ini ya dia pasti akan support gitu karena tadi gua udah nyoba ke HP ini dia support ya oke jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai converter ini sebagai OTG ya dia juga masih support temen-temen ya dan bisa dipakai ya sambil ngecas juga tuh ya oke intinya fitur chargingnya itu berfungsi temen-temen ya tapi balik lagi ke device kalian apakah support atau tidak oke selanjutnya HDMI atau HDMI ya yang dimana ini kita bisa nge-extend tampilan dari layar laptop kita atau PC kita ya temen-temen jadi misalkan nih temen-temen kan laptopnya kagak ada nih port HDMI atau kagak ada nih port VGA tapi pengen nambah layar ke anggaplah ke monitor yang kedua gitu ya kalian bisa pakai converter ini ya tinggal colok aja si px-nya ya ke laptop kalian dengan catatan dia support yang USB 3.1 temen-temen ya eh ini gua colok kalau misalkan kita udah colok kita bisa langsung colokin aja si HDMI-nya ya ke px-nya ini gua sambil liatin monitor yang satu lagi ya temen-temen ya biar kelihatan kalau ini emang nyambung ya oke nah oke kita lihat nah dia sudah bisa nyambung ya jadi ada dua layar dan kalian bisa setting apakah pengen di-extend kayak gini ya gua bisa kalau pakai HDMI dua layar kayak gini gua extend atau kalian mau duplicate juga itu bisa itu settingannya balik lagi ke settingan laptop kalian temen-temen ya intinya fitur SDMI nya sudah bisa berfungsi ya dan ini juga berlaku untuk yang si VGA ya temen-temen ya nih yang satu lagi nih kan ada dua tuh ya ada HDMI sama VGA untuk display ke layar ya untuk yang VGA juga dia bisa temen-temen ya tunggu ini gua belokin sedikit biar layar ini kelihatan ya dari mati sampai ke nyala nah dia akan tampil ke layar temen-temen ya tapi di sini perlu gua tegaskan ya untuk si kabel VGA dia supportnya 1080p doang ya tapi untuk yang HDMI dia bisa sampai ke 4k dan kalau kalian pengen dapat tampilan yang lebih tajam gitu ya tentu aja gua akan sarankan pakai HDMI temen-temen ya kalau pakai VGA ya sebatas tampil aja gitu ya dia masih jelas gitu ya kagak blur kok nih anggaplah kita mau buka sebelah tuh ya tulisan-tulisan ini masih jelas temen-temen ya cuman tidak sedetail punya si SDMI oke intinya fitur untuk nge-extend tampilan layar atau nambahin tampilan layar dengan laptop kalian ke monitor selanjutnya itu bisa ya dan ini harusnya bisa misalkan laptop kalian begini nih satu yang monitor kedua kalian pakai VGA monitor yang ketiga di sebelah kiri misalkan ada ya pakai HDMI harusnya dia support juga karena dia ada dua lubang untuk display display nya temen-temen ya next RJ45 ya oke ini untuk koneksi internet temen-temen ya di sini gua lihatin dulu kalau laptop gue WiFi nya gua matiin ya temen-temen ya no WiFi is off ya tidak ada nyambung kabel apa-apa ke laptop gue ya no kabelan yang biasa gua colokin ke laptop itu yang ini dan sekarang gua lepas temen-temen ya oke ini kita akan colokin ke PX ya oke nah dia akan nyala lampu seperti ini warna hijau dan kedip-kedip oren temen-temen ya nanti kalau udah terbaca dia akan muncul di sini nih oke tampilan terkoneksi ya seperti ini ya kita bisa lihat network and setting ya sorry nah ethernet dua connected temen-temen ya oke sudah connect sekarang kita misalkan jajal mau buka anggaplah YouTube ya nah ini udah bisa temen-temen ya jadi sudah terkoneksi ya fitur RG45 nya atau untuk kabelannya di sini sudah berfungsi ya bisa dipakai secara normal temen-temen ya walaupun kita mau ngetes speed ya oke Oh ini gua pakai langganan yang 100 tuh ya tuh dia bisa kebaca sampai 80-an ya oke akhirnya sudah berfungsi ya fitur untuk lannya atau port RG45 di converter PX ini next ada audio jack ya temen-temen ya ini bisa kita pakai untuk headset ataupun speaker temen-temen ya di sini gua akan colokin speaker gue ya ada di kolong ya dan kabel audio jacknya gua kesiniin ya oke nah ini yang usb-nya bisa kita colokin ke sini ataupun ke laptop kita ya kalau misalkan laptopnya penuh boleh dicolokin ke sini ya oke nah dia sudah nyala ya dan ini juga sudah bisa ya oke fitur untuk audio jacknya juga dia sudah mantap ini gua enggak usah tes musik ya temen-temen ya nih gua set dari volume di laptop gue juga udah kedengeran kok ya bisa kita bandingin ya ini suara yang speaker nah kalau ini gua cabut ini suara yang laptop tuh kecil ya kalau yang laptop ya walaupun gua udah mentokin ya beda sama yang speaker selanjutnya ada untuk SD card dan micro SD ya temen-temen ya ini kita akan coba jajal colokin ya tapi sebelum itu gue disini ngasih lihat ya yang ada di laptop gue tuh hanya C D E ya Oke ini F nanti akan kebaca di sini harusnya ya tapi dia masih bayang-bayang gitu karena belum dicolokin nih si micro SD nya atau SD card nya dia yang berapa giga gitu ya dan ini support sampai 1 tera temen-temen ya oke kalau kita colokin kebalik ya sih gue nyoloknya Oh enggak temen-temen ya Oke dan dia langsung kebaca ya kalau gua zoom sedikit nah tuh ya ini gua nyolokin micro SD ya atau SD card yang 256 GB dan ini gua pakai adapter tuh ya dia kebaca walaupun kita lepas kita colokin yang micro SD nya sini ini Oh sorry ini harusnya seperti ini nah nah dia juga kebaca ya tuh tuh sudah kebaca juga ya jadi kalau kalian mau nyolokin SD card atau micro SD ke converter PSG ini dia sudah bisa ya karena karena memang sudah support ya sampai ke satu tera ya untuk si SD card ataupun micro SD yang terakhir USB 3.0 ada empat ya ada satu lalu di sini ada tiga ya ada empat ya ini kita bisa colokin banyak teman-teman ya kalian bisa mau nyolokin semuanya sekaligus juga dia bisa gitu ya anggap lagi gua nyolokin flash disk dia kebaca gua mau nyolokin SSD eksternal dia kebaca juga tuh ya sama tadi mana nih si SD card gua mau colokin di sini ya dia kebaca juga ya gua mau nyolokin anggaplah tadi speaker disini udah kebaca dan disini juga ke temen-temen bisa lihat ya Oh udah ada tuh ya F ini tadi yang SD card ini USB ya ini eksternal SSD gua jadi kalian bisa nyolokin semuanya sekaligus abrek-abrek ya ke sini berat dipenuhin juga dia masih support dan masih sanggup oke oke teman-teman ya kurang lebih begitu ya review singkat gua soal PX USB type-C 3.1 hub converter 4K ya di harga 500 ribuan garansi 18 bulan dengan fitur yang mereka tawarkan ya portnya banyak ya ada USB tiga nya ada empat SD card dan mikro ada RC45 ada VGA ada audio jika di SD lagi ada HDMI ada type-c juga ya ini worth it temen-temen ya Oke sayangnya tadi di laptop gua tidak support si PD charging yang 100 watt ya jadi gua belum bisa lihat ini laptop laptop tapi kalau laptop kalian support harusnya ya dia akan bisa nge-charge temen-temen ya dan tadipun gua udah nunjukin juga sih gua colokin HP sebagai OTG gitu ya dia masih bisa dipakai untuk nge-charge ya temen-temen ya Oke saya lagi buat temen-temen yang minat nanti teman-temen bisa klik link yang ada di deskripsi ya karena udah gua taruh juga linknya di deskripsi Oke sekian dari gue haturnuhun Terima kasih dan thank you aduh